Karena Masih kecil ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Warok Roya Kali ini saya lagi proses pendongkelan Pohon yang sudah 3 meter atau 4 meter Atau 5 meter ini Saya donkel Seperti apa prosesnya Ayo kita saya Ini adalah pohon yang sudah berukuran 3 meter ini 3 meter ke atas atau 4 meter Ini negat saya bongkar Karena ada pesanan Dari teman saya Teman saya memesan bibit yang sudah berbuah Dan yang Kira-kira 1 tahun Atau 2 tahun ini akan berbuah Untuk pendongkelan Bibit yang berukuran besar Itu membutuhkan waktu yang lama Pertama-tama kita Kitarin dulu ini lubangnya Setelah dilubangin Dibungkus dengan kandik Setelah itu kita Timbun lagi dengan tanah Kita tunggu sekitar 1 bulan Untuk proses karantina Agar tidak stres Dan insya Allah dijamin hidup ini Pohonnya Setelah 1 bulan ini bisa diambil lagi Dan dipotong akar tunggalnya Atau basis jawanya itu Lajernya Kalau ini pohon durian bawar Ini tingginya sudah 5 meter Tingginya sudah 5 meter Ini sudah dibungkus kandi Bawahnya sudah diikat Dan sudah ditipun dengan plastik seperti ini Ini adalah pohon durian bawar Ini sudah berbuah Dan tingginya sudah ada 5 meteran Ini kalau ada teman-teman yang berminat Dengan pohon yang sudah berbuah Bisa saya donggel juga ini Ini buahnya juga besar Seperti ini Ini pertama kali berbuah Durian bawarnya Karena Batangnya masih kecil Ini jadi Hanya jadi satu Mungkin selanjutnya ini bisa jadi lebih banyak Kalau Batangnya sudah membesar ini Apabila teman-teman berminat Dengan bibit yang sudah besar seperti ini Bisa menghubungi saya Lewat nomor WA saya Ini sekarang proses pembungkusan dengan kandi Atau karung Diameternya ini sekitar berapa ya Pak Diameternya ini Diameter ini lebarnya ini Ada 70 ya Sekitar Sekitar 70 ya Ini lagi proses pembungkusan tanah Nanti setelah ini dibungkus Kita timbun lagi dengan tanah Kita tunggu Satu bulan Untuk proses karantina Setelah satu bulan Kita bisa ambil Dan potong Lajernya atau Akar tunggalnya Di bawah Setelah didongkel dan dibungkus kandi Ini ditimbun kembali Tanya enahnya ditimbun kembali Setelah ditimbun kembali Kita siram lagi Ini kita siram dengan air Terus kita juga beri penyangga Agar tidak ropok kena angin Ini seperti ini Ini saya nekat sudah berbuah Saya donkel Karena ada teman yang memesan yang Sudah berbuah ini Ini buahnya seperti ini Ini buahnya sangat besar sekali Ini berapa kilo ya mas Kira-kira mas Ini 5 kilo ya Ini durian bawar ini 5 kilo teman-teman Mungkin ada yang berminat Yang seperti ini Yang seperti ini Bisa menghubungi saya Ini buahnya Itulah tadi video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa ya Like, comment, and subscribe Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!